Ya, sebenarnya berarti aku janggungnya di awal-awal waktu operasi. Nah, sekarang memang benar-benar kesibukanku yang lumayan. Jadi aku sama Mbak Ibi Baren kadang tanya atau kan sama istri beliau ya. Tapi sebenarnya mungkin sibuk. Jadi aku bersama Mbak Ibi Baren. Mbak, ini sekarang bagaimana gitu. Ya, alhamdulillah lebih baik. Jadi mudah lebih sehatan. Jadi mudah lebih sehatan lagi gitu. Jadi ya, memang aktivitasnya aku bayar nih. Jadi belum kesanakannya. Iya, dan sudah bisa dijemput ya? Sudah, aku masih di batasin. Tuh, masih di batasin. Jadi, gak apa-apa aku masih kirim doa. Terus juga aku ngobrolnya sama Mbak Ibi Baren, sama keluarganya aja. Iya, jadi aku juga suka lihat dari, apa namanya, WA Group ya. Jadi kadang kita punya WA, apa namanya, ibu-ibu gitu. Jadi kadang suka lihat update-nya, isinya Indra gitu. Jadi ya, sehingga, bila ya, tidak agak mudah keadaannya baik. Pokoknya sih aku berdoa terlalu, supaya saya urus. Nanti kalau benar-benar ada kesempatan. Karena pulang putih malam, malam kan gak enak. Menurutku kemalam tangguh. Tidak, buku, tukang, ya buku, nanti ada langsung lagi. Tapi tadi kemarin tanggal 13 seharusnya yang sibuk. Oh betul, kemarin memang pulang tahun, ya. Kemarin itu langtau Mas Guru, seorang putra hati saya yang sibuk sama Mas Indra ya, gitu. Mas Guru juga mengucapkan, apa namanya, kemungkinan kasih dulu. Kita semua juga kemarin ada, apa namanya, ada buku sendiri gitu, segini lah ya. Karena memang setiap langtau Mas Guru tuh, aku sama Indra yang kensi gitu ya. Karena kita alma mater, guru seorang putra hati, ya. Ya, betul. Jadi kita merasa kehilangan banget, kita kumpul, kita kumpul sekali di tempatnya Mas Guru seorang putra hati, ya. Tapi ya, kita berdoa, seperti yang kita lihat, Alhamdulillah. Jadi, berdoa-doa, diberi ke sehatan terus ya. Supaya bisa ada si TV lagi, Indra, ditemuin Indra, ya. Ibran, Ibran, kemarin, ini dari kemarin, ada bu sekolah ya, sudah ditolak juga, ya. Banyak sekali. Kemarin kita juga gini, ini kenapa ya, apa yang salah kita lakukan, kita ke sekolah, kita tes. Ibran ini semangat, Ibran ini apa ya, mesti diperhatikan, gitu ya. Jadi mungkin, Ibran akan ada di TK sampai di laku. Sekarang dia masih 5 tahun ini. Jadi, nanti SD-nya belum tahu. Sekarang kan usiannya 6 tahun, tapi masih harus masuk TK di lalu, belum bisa SD gitu. Jadi, udah ke sebelum, kan, Alhamdulillah, udah ada sekolah yang bisa, yang di laluan. Jadi, kita lagi, lagi proses guru. Maka, karena memang sekolah yang bisa di buli, kan. Ini kan karya dari sekarang. Makasih banyak, jadi teman-teman yang memberikan banyak sekali DM, Mbak Astri, di sini Mbak Astri, Mbak Astri, di sini, Mbak Astri, Mbak Astri, sampai kepala sekolahnya, timurnya, ada kuali murid, semua yang diberikan informasinya. Bahkan, ya, anak-anak yang berikuran, diberikan. Ini kan, di status sekolah, di sekolah-sekolahnya, misalnya kita bisa capai. Anak Indonesia ini harus maju, harus diberikan sempatang untuk sekolah. Lalu, kita asal kita orang-orang yang support, dan, lupiah pendidikannya juga support. Ya kan, pendidikannya, dan di sebuah pendidikan, gak bisa menerima apa adanya anak-anak yang susi, dan menganggap bukan aneh. Jadi, orang kadang-anak kalau menjadi aneh, itu apa itu, apa itu, jadi, anak-anak ini bukan anak-anak yang menjadi, apa namanya, apa namanya, mereka juga punya kelebihan banyak, impian banyak banget. ada, ya, ada yang harus tes lagi sampai dua kali, yang satu lagi belum, belum masuk, udah ditolak adanya. Tapi yang sama apa namanya proses hidup. ini, ini harus jadi misalnya Ibran, supaya ini, jadi cerita, jadi kita tahu, jadi, memang harus jadi diri sendiri, penting nih. Jadi, kalau nggak berapa-apa, akhirnya masih berani berani begitu, ya, kalau terima apa adanya, boleh, enggak juga, enggak apa-apa. Jadi, mau nangis gue, benar-benar sih Ibran yang semangat, tapi nggak mau berikut yang berantauan, pasti kena pilih gini, seorang perempuan yang lebih baik itu, perempuan yang lebih baik itu. Iya, isi Ibran yang sendiri yang mahasiswa. Betul, Ibran maksudnya nggak ada sedih ya, maksudnya, aku sebang orang tua, bukannya kecewa, kok anak lu nggak dikenal? Bukan sama sekali. Cuma, maksudnya, ya, ternyata di dunia ini, maksudnya, memang ada batasan-batasan yang gimana, yang masih begitu. Karena, makanya aku membuat, apa, nubi pendidikan atau sanggar itu, kita mau pilih-pilih, pilih sanggar umur, itu ada, anak apa nih, ada, misalnya APK, ada yang, sudah mesti lalui, ya, diberi kecepatan, untuk bisa, menari, untuk belajar, gitu ya, anak-anak, anak-anak, ya, anak-anak punya, anak-anak punya, misalnya anak-anak punya, harus punya, harus punya, anak-anak punya, harus punya kesempatan, maksudnya, harus diberikan kesempatan, supaya dia bisa, menjadi dirinya sendiri, atau mencapai cita-citanya, menjadi apapun. yang lebih baik, bisa tidak mengatakan semua kesempatan, harusnya, masih banyak, man, dan ini mengatakan anak lu, oh gitu, ya, itu, jadi mana-mana, dimana, kan, untuk ibu-ibu, Itu yang seperti ini, yang maksudnya memang anak inklusif, bukan, harus mampu-mampu-mampu semuanya. Jadi, anak-anak harus menjadi diri-adak sendiri, harus bergaul, harus di lingkungan yang bisa menerima dia padanya. Jadi, ketika tidak diterima padanya, itu jadi pelajar. Marah banget, akan menuntut, tidak sama sekali. Cuma kita jadi tahu, iya, di dunia ini ada batasan-batasan yang memang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tapi itu hidup, kehidupan ini kan harus dijalani, hidup ini harus di... Jadi, cobaan itu harus dihadapi dengan bahagia sendiri. Jadi, harus mencari solusinya, bukan, apa namanya, bukan nyesal atau jadi bersediri. Nangis memang bagus, nangis ya. Tapi nangisnya bahagia, karena bisa menemukan, apa namanya, anakku bisa diterima apa adanya. Karena paling enak jadi diri sendiri. Jika kamu berjual-jual, nangis ya. Jadi, pulang-pulang, nangis banget, campe. Jadi, selamat tinggal. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya.